Intro Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Pastor Andrew Ini kedua kalinya saya disini, saya berterima kasih untuk Bapak Pendeta mengundang saya kembali Berapa banyak dari saudara bersuka bisa berada pagi hari ini Katakan Haleluya Saya berdoa Rok Kudus akan bergerak dengan luar biasa pagi hari ini Ini hari terakhir saya berada di Indonesia, saya akan kembali ke Malaysia besok Saya hampir sebulan disini Dimanapun kami berada di Jakarta, di Madiun, dimanapun Kami melihat ada kuasa Tuhan Katakan Haleluya Aku berdoa pagi hari ini Bahwa saudara juga akan dijamat Dengan kuasa Tuhan Katakan Amen Katakan Haleluya Saya berdoa pagi hari ini Bahwa saudara akan siap Untuk menerima jamahan dari Tuhan Saya akan berbicara tentang membangun roh Mari kita buka sama-sama di dua raja-raja pasal yang ke-6 Mari kita buka sama-sama di dua raja-raja pasal yang ke-6 Mulai ayat yang pertama Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami Baiklah kami pergi ke sungai Jordan Dan masing-masing mengambil satu balok dari sana Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami Jawab Elisa Pergilah Jadi saudara lihat ini anak dari Nabi Ini sangat sensitif Akan pergerakan dari Tuhan Katakan Haleluya Ini adalah urapan untuk berubuat Ini urapan untuk menunjukkan pada saudara waktu dan musim Kita harus mengetahui tentang waktu dan musim Apabila saudara tahu artinya waktu dan musim Maka saudara tidak akan pernah kecewa Malah saudara akan berdebar-debar Katakan Haleluya Saudara bisa mengetahui pergerakan dari Tuhan Dan saudara akan mengalir bersama dengan Tuhan Berapa banyak dari saudara ingin mengalir bersama Tuhan Katakan Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Ini sangat penting Bagi kita supaya kita sensitif Untuk mengetahui waktu dan musimnya Katakan Haleluya You are a spiritual being Saudara dan saya ini punya roh juga Kita ini punya tiga bagian Jadi ada tubuh jiwa dan roh Jadi dengan tubuh saya Saya berkomunikasi dengan dunia Untuk juga berada Memiliki keberadaan di dunia Seperti kita ini wujudnya manusia Kita harus memelihara tubuh kita Katakan Haleluya Dengan jiwa saya Roh itu artinya suci di bahasa Yunani Ini adalah jiwa pikiran kita Intelijen kita Nah masalahnya adalah Banyak orang Kristen itu meninggalkan aspek-aspek ini Mereka tinggal di In the soulish world Oh Jadi mereka itu cuma sampai di tahapan Cuma jiwa saja Dan mereka tidak bisa maju dari tahap itu Satu kali dia itu berada di tempat yang tinggi Satu kali dia itu di tempat yang rendah Tapi kita ingin bertumbuh sebagai orang Kristen Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan roh Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan roh Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan roh Bisakah saya dengar ada haleluya To a degree you build your spiritual strength Kita harus membangun kekuatan roh kita Supaya kita bisa sensitif terhadap Tuhan Karena kita hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh kita Katakan haleluya Because God is spirit Karena Tuhan adalah roh Amin Niuma Spirit Niuma Jadi Niuma itu roh Katakan haleluya God is spirit Tuhan itu adalah roh So the sons of the prophets Jadi ini adalah anak-anak Nabi Were anointed Diurapi They knew the season to expand Mereka tahu ini musimnya untuk mengembang I pray today Saya berdoa hari ini Semua dari saudara Will expand Akan berkembang And go to the next level Dan menuju kepada tingkat berikutnya Katakan haleluya It is powerful Ini sangat berkuasa Dan disitu Elisha Dan disitu ada Elisa Verse 2 Di ayat yang kedua Baiklah Kami pergi ke sungai Jordan Dan masih-masih mengambil satu balok dari sana Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami Jawab Elisa Pergilah Ada disini yang disebut sebagai hubungan ilahi Ini ada satu lingkup Lingkup spirit Lingkup roh Di dalam derajat itu Saudara harus terhubung Dengan bapak rohani saudara Jadi kalau saudara ada gereja ini Jadi saudara harus terhubung juga dengan pendeta yang ada disini Jadi saudara juga harus mengalir dengan misi yang ada Mari angkat tangan kita Katakan haleluya Katakan haleluya Spiritual connection Ini adalah hubungan ilahi It is very important Sangat penting It will take you to your destiny Ini akan membawa saudara kepada tujuan hidup saudara Amen Amen How many of you want to enter your destiny? Jadi berapa banyak dari saudara ingin menggenapi tujuan hidup saudara Katakan haleluya Kita kasih tanda tetap di dua raja-raja ini Tapi kita akan lihat sebentar di Ephesus pasal yang pertama Ayat kelima belas sampai sembilan belas Ephesus pertama ayat yang kelima belas Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesyua Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Tuhan kita Yesyua Masya Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Mari kita katakan haleluya Jadi disini Paulus berkata bahwa Di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesyua Akan memberikan kepada kita itu roh hikmat dan roh wahyu Jadi kata wahyu itu berasal dari kata Yunani Apokalipsis Basically it means to know something you couldn't see before Pada dasarnya itu berarti mengetahui sesuatu yang tidak bisa kamu lihat sebelumnya Maka hari ini saya berdoa Supaya ada roh dan pewahyuan Akan hingga di atas saudara Katakan haleluya Supaya saudara bisa mengenal Tuhan Supaya saudara bisa mengerti tentang Tuhan Katakan amin Dan you know the exceeding greatness of his power towards us who believe Dan saudara tahu bahwa melampaui segala kekuatan segala yang ada di dunia ini Tuhan itu ada di dalam kita Katakan amin The power is for us who believe Jadi kuasa itu untuk kita yang percaya Siapa percaya hari ini Siapa yang percaya pada hari ini Katakan haleluya Jadi urapan ini akan bekerja Ketika saudara bergerak dengan iman Katakan haleluya Dan iman itu datang dari pewahyuan Akan firman Tuhan Amen Saya akan ceritakan sebuah kesaksian Jadi saya punya banyak kesaksian Tapi ini kesaksian yang terjadi 200 tahun yang lalu Berapa banyak yang pernah dengar namanya Charles Spurgeon Berapa banyak? Jackie Chan Jackie Chan siapa yang tahu? Semuanya tahu Charles Spurgeon adalah seorang yang sangat diurapi oleh Tuhan Dia dipanggil pangeranya pengkotbah Dan suatu saat dia mengunjungi satu wanita yang miskin Jadi dia ini sebelumnya seorang pembantu Dan wanita ini sedang menderita sakit Dan Charles Spurgeon ini keliling-keliling di rumah wanita ini Dan ketika dia berkeliling Dia melihat ada sesuatu yang tergantung di tembok Jadi ini ada wasiat yang sangat besar digantung di situ Dan dia kaget dia turunkan itu Dan dia membacanya Dan dia tanya sama wanita ini Kamu bisa kasih izin aku untuk mengembalikan ini Jadi wanita ini tidak apa-apa kamu pinjam tapi kembalikan Jadi dia bawa ke pengacara Jadi saudara tahu apa yang terjadi Wanita ini sebelumnya itu bekerja kepada seorang wanita yang sangat kaya Jadi ketika dia itu pensiun Wanita yang kaya ini kasih dia itu bagian warisan Dan yang bisa menutup semua kebutuhannya Dan dia wanita kaya ini menulis dan memberikannya kepada wanita miskin ini Tapi masalahnya dengan wanita pembantu ini Dia tidak bisa membaca Apa yang tidak kamu ketahui Maka saudara tidak bisa pakai Kita seringkali berdoa kepada Tuhan untuk memberkati kita Kita sudah diberkati Katakan haleluya If you know the word of God Apabila saudara tahu firman Tuhan You have a wisdom and revelation Maka saudara punya hikmat dan pewahyuan Your eyes will open Maka mata saudara akan terbuka You will know what is yours Maka saudara tahu apa yang menjadi hak saudara And you will use it Dan saudara akan memakainya, menggunakannya Katakan haleluya Amen I pray for a spirit of wisdom and revelation Saya berdoa supaya ada roh hikmat dan pewahyuan Supaya saudara tahu waktu dan musimnya Alright, let's go on Mari kita lanjutkan kembali So verse 4 and 5 We're back to Second Kings chapter 6 Back to Second Kings chapter 6 Kita kembali ke dua raja-raja pasal yang ke-6 Verses 4 and 5 Kita akan lanjutkan ke ayat yang ketiga Lalu berkatalah seorang Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini Jawabnya Baik aku akan ikut Maka ikutlah ia dengan mereka Setelah mereka sampai di sungai Yordan Mereka pun menabang pohon-pohon Dan terjadilah Ketika seorang sedang menumbangkan sebarang pohon Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air Lalu berteriak-teriaklah ia Wahai tuanku itu barang pinjaman Tetapi berkatalah abdi Tuhan Kemana jatuhnya Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya Kemudian Elisa memotong sepotong kayu Lalu dilemparkannya ke sana Maka timbulah mata kapak itu dibuatnya Lalu katanya Ambillah Orang itu mengulurkan tangannya Dan mengambilnya Amen There is a supernatural dimension Ini terjadi di dimensi Di luar akal sehat kita Dimana Tuhan itu bisa membalikkan Semua situasi yang ada Ketika kuasa Tuhan itu turun Maka semuanya itu bisa dibalikkan Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara Berapa banyak dari saudara percayakan hal ini Katakan haleluya Katakan haleluya You know the axe was borrowed The axe was borrowed Jadi saudara tahu kapak itu tenggelam And Supernaturally It came up again Dan secara supernatural Itu bisa mengambang kembali You know there are spiritual laws Jadi kalau kita ada kehilangan secara roh There are spiritual laws Laws N-A-W-S Laws Hukum Oh sorry Ini ada satu hukum roh And there are physical laws Dan ada hukum secara fisik Physical law says You know if I go up I must come down Jadi hukum secara fisika itu Kalau saya turun maka tenggelam gitu ya But the law of The spiritual law says Tapi hukum secara roh berkata According to your faith Sesuai dengan imanmu It will be done unto you Maka itu akan terjadi akan engkau Katakan haleluya There is an anointing Ada urapan To come upon your life Yang akan ada di dalam hidup saudara To break every bondage Untuk mematakan semua ikatan To break every debt Every hutang Untuk mematakan semua hutang To restore every loss Untuk memulihkan semua kehilangan Whatever you have lost in your life Apapun yang saudara sudah kehilangan I pray today Aku berdoa hari ini When God releases this anointing Ketika Tuhan menurunkan urapannya God will begin to restore you Maka Tuhan akan mulai untuk memulihkan saudara Say amen Katakan amen How many of you want God to touch you this morning Berapa banyak dari saudara ingin jamahan Tuhan pagi hari ini Say hallelujah Katakan hallelujah Say hallelujah This is real Ini nyata saudara I talk about things which I've experienced Saya berbicara berdasarkan pengalaman saya I've got a friend called Patrick Oh saya punya teman namanya Patrick Okay and I's a very successful businessman Seorang businessman yang sangat sukses In Malaysia Di Malaysia So he came to see me Jadi dia itu ketemu dengan saya This is the prophetic anointing Jadi ada urapan nubuat waktu itu You will touch people in different levels Maka engkau bisa menjama orang-orang di tingkatan yang berbeda Say amen Katakan amen And he had a very terrible situation Dan dia sedang menghadapi suatu keadaan yang sangat buruk He drove his Porsche in game Jadi dia nyetir itu mobil Porsche nya And he was very upset with God Dan sedang kecewa terhadap Tuhan And so he was in trouble Jadi dia sedang menghadapi masalah He had to mortgage his house Dia itu sedang menghadapi pinjaman bank terhadap rumahnya Dia harus menggadaikan rumahnya Rumahnya padahal sangat indah Because his business situation was very bad Tapi karena keadaan bisnis sedang buruk But his credit rating with the bank was very bad Tapi poin creditnya dia terhadap bank itu sangat buruk Thirdly he needed to get new business Dan yang ketiga dia itu harus mendirikan sebuah bisnis yang baru Maka saya berdoa untuk dia And the gifts of the Holy Spirit begin to manifest Dan roh kudus itu mulai bermanifestasi terhadap dia The gifts were manifesting Jadi karunia-karunia ini bermanifestasi Jadi ada hikmat Pengatuan Hikmat Dan karunia untuk bernubuat Dan Tuhan berbicara pada saya Katakan pada dia Maka engkau akan memenangkan kasus itu Dan mereka akan bayar kamu balik Saya pikir dia akan sangat bahagia Dia malah lebih marah lagi Dia katakan Kamu enggak tahu pengacaraku Pak Pendeta Pengacaraku yang terbaik Dia pengacara ini bilang Aku enggak bisa menang Saya katakan pada dia Saya kenal pengacara yang terbaik di seluruh semesta ini Jadi Tuhan Yesua dari Nazareth Mari kita angkat tangan kita Jadi Engkau akan memenangkan kasus itu Jadi engkau akan dibayar kembali Dan yang ketiga Bisnis yang baru itu akan dibukakan juga untuk kau Jadi dengan cara yang tidak bisa dipercaya Saya harus pergi ke luar negeri Saya kembali Dan ketika saya kembali Dia menelpon saya Dari nomor yang berbeda Dia katakan pada saya Pak Pendeta Semua kata-kata yang engkau katakan Itu terjadi Mari kita angkat tangan kita Katakan haleluya Dia menangkan kasus itu Dia dapatkan pinjaman itu Saya ketemu dengan dia dua bulan yang lalu di bangsa Satu tempat di Malaysia Jadi dia katakan Dia cerita Dia dapat kontrak senilai Berjuta-juta dolar Dari Petronas Jadi dia punya satu Porsche Terus dia beli lagi satu Porsche untuk istrinya Saya ingin katakan disini Bahwa Tuhan Bisa memulihkan kita Bisa menjama saudara Satu firman dari Tuhan Bisa mengubahkan hidup untuk selamanya Say haleluya Katakan haleluya Katakan haleluya Ini adalah kuasa dari Tuhan Supersedes the natural Ini melampaui alam nyata kita Ini mengubah kita Ini akan menyembuhkan kita Amen Mari kita lihat lebih dalam lagi Ayat yang ke-8 Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel Ia berunding dengan pegawai-pegawainya Lalu katanya Ketempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang Tetapi Abdi Tuhan menyuruh orang kepada Raja Israel Mengatakan Awas Jangan lewat dari tempat itu Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang Ketempat yang disebutkan Abdi Tuhan kepadanya Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya Supaya berawas-awas di sana Bukan sekali dua kali saja Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu Maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya Katanya kepada mereka Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku Siapa dari kita memihak kepada Raja Israel Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya Tidak Tuhan ku Raja Melainkan Elisa Nabi yang di Israel Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel Tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhan ku di kamar tidurmu Amen Jadi saudara tahu ini adalah sebuah dimensi yang melampaui alam nyata kita Tuhan akan memberikan kepada kita satu pengetahuan yang penuh The Bible says the Holy Spirit will show you things to come Jadi Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang Berapa banyak dari saudara menginginkan hal itu? Katakan haleluya Untuk memiliki pengetahuan yang Tentang apa yang akan terjadi To know what to do Mengetahui apa yang harus dilakukan When to do Kapan harus dilakukan And how to do Dan bagaimana melakukannya Katakan haleluya You need to move in precision Jadi saudara perlu bergerak Dengan secara tepat Terutama ketika saudara berada dalam pelayanan You need to hear the voice of God Jadi saudara harus mendengar suara Tuhan So you can move in the power of God Supaya saudara bisa bergerak di dalam kuasa Tuhan Katakan haleluya Katakan haleluya How many of you know there are apostles and prophets today? Berapa banyak dari saudara percaya ada Rasul dan Nabi Tuhan sampai hari ini? Katakan haleluya Katakan haleluya Katakan haleluya This anointing is evident today Jadi urapan ini adalah bukti akan hari ini I deal with leaders of the nation Saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini I deal with business leaders Saya juga ketemu dengan pemimpin-pemimpin business I don't think they are looking at me because of my charming good looks Saya rasa dia bertemu dengan saya bukan karena saya kelihatan baik gitu saudara I think because of the anointing Tapi karena ada urapan Katakan haleluya God can touch you too Tuhan bisa menjamah saudara juga God can use every one of you Tuhan bisa memakai semua saudara How many of you believe right now? Berapa banyak dari saudara percaya saat ini? Say haleluya Katakan haleluya When you move in revelation knowledge Ketika saudara bergerak dengan pengetahuan pewahyuan dari Tuhan You know the instructions from heaven Maka saudara bisa tahu instruksi dari surga And miracles happen Maka mujizat-mujizat akan terjadi Katakan amin I stay in a condo in KL Jadi saya satu kali tinggal di sebuah kondominium di KL I still stay there Oh saya masih tinggal di sana I like translating it with him I feel excited Saya suka Saya merasa senang gitu In the spirit I feel very comfortable Amen Amen And so I've got my leader staying two floors upstairs Jadi pemimpin saya itu tinggal di dua tingkat di atas saya And I was on a break then Jadi saya itu sedang beristirahat saudara And they won't disturb me if I'm spending time with God My leaders won't disturb me if I'm spending time with God Jadi pemimpin saya itu gak akan mengganggu saya Kalau saya ini sedang menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan But they call me there was a urgency Tapi mereka panggil saya karena ada hal darurat And I said okay come on over bring your wife Jadi saya bilang okay okay Bawa istrimu juga I got a policy in my condo Jadi saya ada ketentuan ada aturan di kondominium itu Tidak ada wanita yang boleh masuk kecuali bersama dengan suaminya But because she was very sick I asked the husband to bring her Tapi karena dia ini sangat sakit maka dia meminta suaminya itu bawa dia And she has a peculiar disease Nah wanita ini mengalami satu penyakit yang sangat aneh Her blood vessels break Jadi pembuluh darahnya itu pecah And it's part of another disease Ini bagian dari penyakit yang lain When it progresses it gets worse When it progresses it gets worse Maka ini bisa menjadi lebih-lebih-lebih buruk lagi So that day she couldn't move her body Jadi maka satu hari dia itu gak bisa gerakkan tubuhnya So when she came to my house Ketika dia datang ke rumah saya Her body was frozen Jadi tubuhnya itu kaku She is my organist She is my pianist Jadi dia ini pemain piano di gereja And her husband is one of my worship leaders Dan suaminya itu salah satu pemimpin pujian And so when they brought her to sit down Dan ketika mereka membawa dia didudukan disitu She couldn't sit down Dia bahkan gak bisa duduk They had to push her down Mereka harus dorong wanita ini Because her body is frozen Karena tubuhnya itu kaku So I didn't know what to do Because I had an appointment in about half an hour Karena saya punya janjian lagi Di setengah jam yang akan datang Dengan seorang misionari yang akan berangkat ke Eropa Jadi saya bertanya kepada roh kudus Rok kudus apa yang harus saya lakukan Apakah saya harus menumpangkan tangan Apa yang harus saya lakukan She looks so critical Dia ini kelihatan sangat genting The Lord told me anoint the oil Tapi Tuhan berkata Urapi dengan minyak I asked her to apply it right now Taruh minyak itu sekarang So I asked the husband apply it on her Jadi saya minta suaminya itu Supaya menaruh minyak itu di atas dia Immediately she begin to change Dan tiba-tiba dia mulai ada perubahan I had to rush off In the evening I call them Say how is she right now She says I am totally healed Say hallelujah When you know what to do You will see miracles Raise your hands to heaven Say hallelujah A spirit of wisdom and revelation Supaya ada roh hikmat dan pewahyuan Say amen Katakan amin Say amen Katakan amin Hurana kakak Shekekeke Let us go on a little bit more Mari kita lanjutkan sedikit lagi Not too long but a little bit more Tidak panjang-panjang tapi sedikit lagi From verses 14 to 18 Mulai dari ayat yang ke-14 Kita lompat ke ayat 14 Maka dikirimnya lah kesanah kuda Serta kereta dan tentara yang besar Karena raja ini mengetahui Masalahnya itu di nabi ini Maka orang-orang itu mengepung dia Sampailah mereka pada waktu malam Lalu mengepung kota itu Ketika pelayan abdi Tuhan bangun pagi-pagi dan pergi keluar Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya Celaka Tuhan ku Apakah yang akan kita perbuat Jawabnya jangan takut Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka Haleluya Katakan haleluya Saudara tahu mereka itu mengepung orang-orang Israel Apa yang hamba Elisa ini lihat Dia melihat ada masalah Dia melihat keadaannya Tapi Elisa melihat ada kuasa Tuhan Katakan haleluya Apa yang saudara lihat hari ini Apakah keadaan saudara Apakah keadaan fisik saudara Atau kuasa dari Tuhan Katakan amin Apa yang saudara lihat Maka saudara akan menerima itu Katakan haleluya Apa yang didoakan oleh Elisa Apakah belajar firman Tuhan lebih Ini sangat penting itu juga Tetapi Elisa berdoa Ayat yang ke-16 Jawabnya Jangan takut Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka Lalu berdoalah Elisa Ya Tuhan Bukalah kiranya matanya Supaya ia melihat Maka Tuhan membuka mata bujang itu Sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa Katakan haleluya Ketika Tuhan mulai menjamah mata rohani saudara Maka saudara itu bisa terinspirasi You will see as how God sees Maka saudara bisa melihat apa yang Tuhan lihat You will not look at the situation Saudara tidak lagi melihat situasi yang ada You will see the unlimited power of God Melainkan saudara akan melihat puasa Tuhan yang tidak terbatas itu Say haleluya Katakan haleluya Apapun masalah saudara Apapun masalah saudara It will melt Itu akan selesai In the name of Jesus Di dalam nama Tuhan Yesua Yesua Say haleluya Yesua katakan haleluya Raising your hands Mari kita angkat tangan kita Raising your hands Angkat tangan kita Saya merasakan ada urapan itu sudah ada disini Tetapi saya akan tutup dengan satu kesaksian lagi Karena ini adalah hidup yang nyata Bukan kita hidup di tempat yang lain Tetapi ini terjadi di hidup saya sendiri Dan itu juga akan terjadi dalam hidup saudara Katakan amin Jadi ada seorang wanita Dia ini wanita dari Punjabi Jadi dia datang ke pelayanan saya Jadi waktu itu dia belum 45 Sekarang ini mungkin dia sekitar 48 lebih Dia ingin seorang anak Maka ia menemui saya Jadi dia berkata Pak pendeta saya ini sudah pergi ke spesialis Di mana-mana Tapi mereka berkata Saya tidak bisa punya anak Maka saya mau adopsi seorang anak Jadi Saya bilang Kamu sudah umur 45 Apa yang kamu tunggu lagi Jadi saya berdoa untuk dia Saya merasakan ada urapan itu menjama dia Saya tahu bahwa mujizat itu akan terjadi Katakan haleluya Jadi saya katakan pada dia Saya katakan pada dia Coba lagi Umur 45 tahun Dia punya seorang bayi Katakan haleluya Jadi ini Itu bukan mujizatnya Jadi ketika dia itu sedang hamil Kandungan 5 bulan Mungkin 5-6 bulan saya tidak yakin Dia pergi untuk diperiksa Jadi waktu diperiksa Katanya dokter itu 90% anaknya ini akan menderita Down syndrome Maka orang tuanya ini Ingin supaya dia itu Mengaborsi bayi ini Jadi saya di telpon malam-malam Saudara jam 11-12 malam gitu Jadi saya selalu banyak Dapet telpon saudara Jadi mereka itu sedang menangis Mereka menangis Saya juga menangis Karena saya juga tidak tahu Apa yang harus saya lakukan Kita ini masih manusia biasa Saudara tau Tapi saya menangis kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Anda bisa mendengar suara Tuhan Terima kasih Tuhan Kita bisa mendengar suara Tuhan Jadi saya bersyukur kita ini Bisa mendengar suara Tuhan Katakan haleluya Tuhan berbicara kepada saya Kalau saya ini kasih dia Sebuah hadiah Saya akan kasih dia hadiah yang baik Hari ini Anak itu 3,5 tahun 3,5 tahun Sempurna Sehat Beautiful Dan cantik Raise your hands to heaven Angkat tangan saudara Ke surga Katakan haleluya 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 Saya percaya hari ini Tuhan membawa kita Kepada suatu dimensi Di mana semua hal itu Bisa terjadi Bisakah saudara Angkat tangan saudara Saya akan berdoa sekarang For the power of the Holy Spirit Supaya ada kuasa dari Roh Kudus Will flow upon this place Akan mengalir di tempat ini Hurra kakak I want everybody who is sitting on top To raise your hands right now Saya ingin semua saudara yang ada di balkon Angkat tangan saudara saat ini Right now Right now I thank you for the power of the Holy Spirit Saya berdoa hari ini Right now The anointing will come down And touch your lives And miracles will happen Maka mujizat akan terjadi Breakthroughs will take place Maka terobosan akan terjadi Katakan haleluya Miracles will take place Mujizat akan terjadi Somebody is sitting on the top I think it's a lady God is giving you a financial breakthrough right now Ada seorang wanita yang duduk di atas Tuhan sedang memberikan kepadamu Terobosan di bidang keuangan sakat ini Katakan haleluya I see the power of God coming down right now Saya melihat kuasa Tuhan sedang dicurahkan sekarang I see the healing power coming down right now Saya lihat ada kuasa kesembuhan dicurahkan sekarang It is touching people right now Sedang menjama orang-orang saat ini Huranakaka Hurakakaka I pray Holy Spirit move upon them Saya berdoa Tuhan Roh Kudus bergerak di antara mereka Hurakaka Syakakaka Selamat menjama Terima kasih telah menjama Terima kasih telah menonton!